Intro Yo, balik lagi sama saya Balom di Gear Punch Ya, dalam masa yang gak bikin ini Berhubung kemarin sempat ada yang nanya Bang, boleh di-share gak gear-nya kalau manggung? Kalau mau sama low netlast, mau sama solo gitu Yes, and now saya persembahkan gear saya Ya, jangan dilihat kabel aja ya Karena itu ciri khasnya efeknya Balom Ya kurang lebih ini ya, si efek yang biasa saya pakai Kalau misalnya yang manggung Kecuali ini nih, ini baru Karena kemarin kan baru dapet yang Wazzacraft Ini baru semenjak dari konten keberapa tuh saya sempat bikin Ini saya pakai tuner yang pasti Ini tuner, terus ini noise pressor Ini overdrive, equalizer Corus Cuma saya tutup Dan ini delay terakhir Ya, sebenernya ada wah Cuma wahnya lagi agak bermasalah Karena saya salah nyolokin adaptor Ya, jadi saya pakai Bad Horse E2 Ya itu butuh arusnya 300mA Yes, dan adaptor saya cuma ada yang 200mA Dan alhasil ya agak noise lah Ya makanya saya jarang pakai Karena saya belum nemu adaptornya Oke? Yes, untuk kelistrikannya saya pakai Daisy chain Ya, I know Kalian pasti, eh kok pakai Daisy chain bang? Kan noise nanino 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 Well, eh Gimana ya? It works for me So... It works Ini saya pakai ampli Kombo 1x10 kayaknya nih Ampli Randall lah Ampli buat latihan di kamar Kita mulai dari mana dulu ya? Routing kali ya Routing saya dari gitar Yes, dari gitar masuk ke Tuner Yes, in tune semua Oke, dari tuner masuk ke inputnya No suppressor Ya Dari input no suppressor Sendnya saya kirim disini Ke overdrive Dari overdrive langsung masuk ke input ampli Oke Langsung masuk ke input ampli Saya sempat Sebenarnya pernah jelasin waktu saya ngebahas noise gate ini ya No suppressor ini ya Saya pakai routing nomor 3 Kalian bisa cek videonya disini Routing nomor 3 gitu saya pakai Ya, cuma saya jelasin lagi aja ya Biar kalian gak usah bolak-bolik Yes Ini saya masukin ke ampli Ke inputnya Terus Dari send return si ampli Sendnya saya kirim kesini Nah ini ada tulisannya Kelihatan gak Enggak, ya udah gak apa-apa Send Masuk ke returnnya No suppressor Oke Ini send ampli nih Yes Terus outputnya Saya masukin ke equalizer Terus lari ke chorus Terus lari ke digital delay Masuk ke return Dah Simpel kan Semoga ingat ya 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 Itu routingnya Routing yang sering saya pakai Yes, dan kalau untuk Biasanya saya ada tambahan foot switch Kalau misalnya saya butuh Channel clean Channel clean si ampli Eh, butuh suara clean Dan biasanya saya ada foot switch gitu ya Cuman kadang juga saya Ya ini ya sound ampli saya Ya Ya, gak terlalu banjir gen Nah kalau misalnya saya perlu ampli Eh, sound ampli ini biasanya saya Kecilin This Kalau mau digedein ya tinggal Altyazı M.K. Jadi kurang lebih soundnya seperti ini. Saya sedikit crunch. Kalau saya perlu distortion lagi, sebenarnya saya pakai ya. Gitar Asus saya ada switch. Cep. ya itu buat ngeritem ya kalau perlu yang crunch ya itu basicnya ya, basic sound ampli saya gitu oke kalau saya perlu distorsi tambahan saya misalnya buat solo cuma saya biasanya kalau udah nyalain ini ya ini jadi switch ya ini saya atur sesuai ampli yang ada karena ini distorsinya lumayan lumayan laganya itu bisa sih kurangin oke nah ini untuk noise-nya dia kan ada dua pilihan ini dia Reduction sama Mute saya pakai yang Mute oke kadang-kadang saya suka nah cuman kalau saya pakai Reduction ini tetap bunyi oke ya kadang kalau kita pakai posisi Mute saya efek ini tetap nyala gitu ini tanpa noise Reduction ini ada otomatis nyala gitu ya otomatis nyala sih Reduction cuman bedanya pas kita mencet nah ini langsung muti jadi kalau saya lagi manggung semua udah beres nih udah udah lagu terakhir terus mau langsung kan kadang perlu buru-buru ya saya langsung aja pencetek cabut aman gak tinggal biar langsung bisa diberesin yes cuman kalau itu gak saya pencet pasti bakal bunyi dan tidak profesional sekali kedengerannya oke yes itu oke ini si overdrive udah nose pressure udah nah si equalizer ini saya naikin di frekuensi 800 sama 1600 misalnya saya perlu solo levelnya gak saya naikin gitu saya main di frekuensinya aja karena kan itu saat di frekuensi itu kan si vokal berhenti itu saya gantiin si vokal kalau enggak ya misalnya saya lagi fail oke lagu luar night last yang renegade ada kan bagian sebelum rev dan begitu pas solo bisa ganti oke kurang lebih sih seperti itu ya si fungsi si apa si equalizer kalau delay oke ya ini sebelumnya gitu kelihatan sih settingan level saya saya pakainya di 800 terus ini gak yang terlalu banjir oke simple ya itu aja kayaknya kalau ini sih sebenarnya kan cuman buat bukan main distors ya kadang yang perlu diinget saya gak pake distorsinya full dari sini enggak saya pakainya dari ampli kalau mau solo langsung mencet ini jadi kalau misalnya amplinya gak sehat gitu saya buat spare metal zone yang was the craft jadi itu buat gantiin preamp jadi ampli lah si metal zone itu cuman routingnya beda gak kayak gini lagi jadi semua saya bikin berurut gitu ya ini kesini kesini terus metal zone terus ini terus ini terus ini langsung masuk return gak ada yang input nah cuman kalau ini yang tadi awal saya bahas kalau routing ini ya ini routing saya umum ya sebisa mungkin fleksibel kalau misalnya mau setting sound di manggung gitu sebisa mungkin fleksibel karena kita gak tau situasi panggung itu seperti apa gitu ya kadang tiba-tiba gak ada ampli kadang ada ampli tapi bebewa amplinya bebewa tuh gak sehat gitu ya itu aja untuk episode kali ini oke kita ketemu lagi di episode selanjutnya see ya selamat menikmati